assalamualaikum teman-teman ya selamat apa ini saya bikin videonya ini malam selamat malam atau selamat pagi atau selamat jam bagi teman-teman yang bukanya pas pagi bukanya video ini pas pagi ya kali ini saya akan bahas masih sekitar sekitar tahun 90an jadi era sebelum ada internet ya kalau misalkan eh pada saat ini saat kita sudah ada internet dan ada sosmed ada seperti Facebook YouTube dan lain-lain kita begitu gampangnya mencari informasi misalkan ada informasi tentang gitaris A kita tinggal googling atau tinggal nyari di Facebook atau nyari di YouTube langsung muncul nama nah terus kalau misalkan ke di era zaman dulu sebelum ada internet gimana kita dapat dapat informasinya itu jadi supaya kita tetap update nama pinter ini gimana caranya nah ini salah satu pengalaman dan kebetulan saya masih menyimpan baranya nah ini kayak bundel jadi ini ini punyanya teman-teman ya jadi maksudnya punya teman muter gitu dibinjam gitu jadi ini adalah majalah gitar ya jadi ini majalahnya namanya nah coba eh satu kita kita bahas sedikit-sedikit halaman yang kelihatan di siapa kalau teman-teman ini kan apa namanya gitarnya sekuntura kalau nggak Andreas Kisser ya siapa ini siapa namanya nah terus sebenarnya disini banyak banget informasi nah terus kayak gini misalkan contoh ini ya ini adalah contoh kita info tentang gitar karvin gitu ya terus habis itu ada endorser-endorsernya jangan kayak nama-nama endorsernya gitu jadi ini jadi ini ada namanya Larry Calton dulu nggak tahu Larry Calton itu siapa terus Vito Brata Vito Brata mungkin tahu ya kita harusnya White Lion terus Chris Sabuiku nah ini Chris Sabuiku nah jadi kalau misalkan kita dulu baca ini ya misalkan baca baca majalah ini ya ya kita cuman eh tahu deskripsi aja jadi tanpa kita tahu apa permainannya orangnya itu seperti apa jadi kita cuman membaca deskripsinya aja tapi kalau misalkan sekarang ya misalkan sekarang ada informasi ini siapa ya klik siapa ya kita tinggal buka YouTube wajah kita buka YouTube nanti kan pasti muncul itu permainannya bagaimana terus itu siapa gitu nanti juga ada oke terus kalau ini ya kayak kayak majalah-majalah guitar world zaman sekarang ini ya jadi ada tabnya gitu ya ini tabnya punya poisson cuma pada zaman dulu ini menjadi barang yang sangat langka teman-teman jadi nggak semua nggak semua orang itu dapat kesempatan membaca jadi selain selain majalah ini kita belinya kan mesti impor jadi meskipun kita ada ada uang pun ya kalau misalkan kita nggak tahu ini belinya lewat mana gitu kan kita nggak bisa dapat belinya itu pun kan kirimnya itu berapa bulan gitu ya baru-baru sampai misalkan kita beli terus misalkan terus misalkan nah ini siapa siapa teman-teman kalau misalkan dilihat dari ini kan ini Michelangelo ya kalian nah iya Michelangelo nah Michelangelo itu siapa gitu kan kita juga taunya cuman dari deskripsi aja ya nggak tahu style pemainannya itu seperti apa jadi di majalah ini sebenarnya syarat banget informasi kayak ini misalkan ini dijual ya buku-buku-buku kita punya kayak Metallica terus Awaju Satriani ini ya sangat sulit untuk mendapatkan referensi seperti ini jadi misalkan kita ada ini ya ada ada iklan seperti ini pun ya kita semua biasanya baca aja sebelinya juga dimana gitu kan susah beda sama sekarang sekarang eh banyak juga yang men-scan misalkan buku-buku scan terus kemudian di-upload di-share gitu kan banyak juga terus ada juga yang memang zaman sekarang memproduksi versi digitalnya ya versi PGR nya jadi eh zaman dulu sangat perjuangannya sangat berat jadi eh apa ya kalau misalkan kita kembangin mengupgrade mengupgrade permainan kita itu nggak ada contoh kayak seperti ini jadi misalkan kita lihat Facebook pun kita sudah bisa ngikuti atau lihat YouTube atau belum lagi yang orang-orang membuat lesson di ini ya misalkan di web gitu ya seperti itu ya sebenarnya menurut saya buku-buku bagus ini ini cuma kita ya nggak bisa mendapatkan untuk era zaman dulu jadi ini mungkin tahun 90-an ya 90-91-92 gitu gitu terus kemudian nah banyak juga ini apa namanya kayak resensi-resensi kaset gitu ya apa CD jadi album gitu tapi zaman dulu masih banyak kaset tapi ini sudah sudah mulai format CD tapi untuk beberapa artis yang yang menurut kita langka gitu ya jarang masuk juga ke Indonesia jadi kita juga susah misalkan mencari CD atau kasetnya seperti contoh ini ya Weren Heines Weren Heines jadi nggak semua toko kaset itu menjual atau bahkan gini pengalaman saya dulu di tahun 97 saya punya tabnya satu album albumnya Ingwe yang album trilogy itu nah karena saya ada tab itu pinjaman dari teman gitu ada tab satu album tapi kita nggak ada kasetnya gitu terus akhirnya saya beli di toko kaset berbaik toko kaset itu sudah nggak ada yang album trilogy bahkan sampai saya beli di kaset bekas pun itu nggak nemu itu perburuan yang sangat-sangat luar biasa ya tapi album-album lain itu ada albumnya Ingwe yang lain itu ada ya cuman saya punya tabnya yang bulan pas album trilogy itu ya akhirnya nggak dapat terus ternyata setelah nah muncul internet itu betapa gampangnya kita bisa klik di YouTube udah Ingwe trilogy full album nah tinggal kita balik lagi sudah ada fasilitas seperti ini kita mau belajar mau mulai lagi ini agar mudah-mudahan ini kan tergantung dan ini sudah sangat gampang pada saat ini kalau dibandingkan dengan masa lalu oke ya itu teman-teman sedikit sharing dari saya mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan teman-teman ada semangat jadi setelah melihat video saya ini mudah-mudahan menginspirasi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih